Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sehat buat teman-teman semua Jumpa lagi dengan Puji Wibowo Masih dalam pembelajaran akuntansi pemerintah Kita melanjutkan di sesi 2 Untuk pembahasan akuntansi dan layanan umum Masih semangat ya? Baik, ini makin kesini Akuntansi PLU-nya ini makin menarik Karena kita makin membedah Sebuah kebijakan, sebuah treatment accounting Yang berbeda dengan treatment accounting Di Kementerian Lembaga Pada Umumnya Mari kita lihat beberapa kebijakan akuntansi penting Yang ada di PLU Untuk kebijakan akuntansi PLU yang sama Dengan kebijakan akuntansi lain Di luar PLU, saya tidak akan bahas detail Karena saya anggap teman-teman sudah paham Sejak pembelajaran pertemuan pertama Sampai pertemuan sebelum akuntansi PLU ini Baik, ya Mari kita lihat Apa saja yang ada di dalam kebijakan akuntansi PLU Pertama kita lihat dulu Apa sih sebenarnya Yang diatur di dalam PMK 2020 itu Mengenai kebijakan akuntansi pendapatan Kita tahu bahwa pendapatan tadi Seperti saya utarakan di sesi pertama Pendapatan PLU ini umumnya Dibagi dalam dua kelompok Satu Yang disebut dengan pendapatan dari DIPA Rupiah Muni Dua Yang pendapatan dari DIPA PNBP Yang namanya pendapatan dari DIPA Rupiah Muni Itu juga terbagi lagi Pertama ini Pertama ini pendapatan dari alokasi APBN DIPA Rupiah Muni Ini artinya apa? Pendapatan ini muncul ketika Satker PLU merealisasikan belanjanya Dengan terbit SP2D Baik SP2D GU Maupun SP2D LS Yang berasal dari DIPA Rupiah Muni Maka pada saat itulah Akan ada pengakuan pendapatan Dari alokasi APBN DIPA Rupiah Muni Muncul ketika Satker PLU melakukan realisasi belanja Yaitu ditandai dengan terbitnya SP2D GU maupun SP2D LS Ya mas Ya bagus Kemudian yang kedua Ada namanya DIPA PNBP yang Dari DIPA Rupiah Muni Yaitu PNBP yang diseter langsung ke rekening kas umum negara Ingat ya Sebenarnya kalau pendapatan PLU itu kan Tidak perlu diseter nih Tapi kalau ada pendapatan yang diperoleh Satker PLU Kok diseter kekas negara Itu bukan pendapatan DIPA PNBP Tapi pendapatan DIPA Rupiah Muni Contohnya apa? Ini adalah pendapatan-pendapatan yang Kalau nomenklatur dulu namanya pendapatan PNBP umum PNBP yang secara umum ada di KL-KL yang lain Yaitu pendapatan dari pengembalan belanja Pendapatan dari Denda, pendapatan dari Penjualan dokumen lelang dan sebagainya Pendapatan dari sewa Itu merupakan pendapatan Yang diseter kekas negara yang memang tidak boleh digunakan Ini nanti biasanya ditandai dengan Kalau masuk ke rekening kas umum negara kan ditandai dengan adanya NTPN Seperti Satker-Satker 6 PLU yang selama ini kita pelajari Ini masuk ke Kelompok PNBP yang diseter langsung ke kas negara Ini diakui bersamaan Dengan pendapatan ini Kemudian yang ketiga adalah pendapatan yang berperoleh dari layanan PLU Yang sebenarnya ada di PNBP Nah ini diakui ketika adanya hak atas pendapatan untuk menakih Kita bisa mengakui pendapatannya Itu kalau di sisi akrualnya Kita mengakui sebagai pendapatan PLU dari sisi akrual Tapi dari sisi kasnya Yaitu ketika pendapatan itu nanti dilakukan pengesahan Tapi kalau di sisi akrualnya memang diakui ketika ada hak takih Atau memang bersamaan dengan uang yang masuk Lalu ada pendapatan hibah dari masyarakat Yang namanya pendapatan hibah PLU itu Itu juga merupakan pendapatan PNBP PLU Diakui sekat dan hibah diterima oleh PLU Dan di Apa namanya Secara priodik Nanti disiakan ini SP3B SP2DB Jadi pengesahan pendapatan dan belanja PLU Itu dokumennya adalah SP3B dan SP2B Surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja Ini surat pengesahan pendapatan belanja Jadi bukan SP2HLS, SP3HLS Itu kalau untuk pendapatan hibah Tapi karena ini hakikatnya hibah yang diterima PLU adalah pendapatan PNBP Maka dia menggunakan dokumen SP3B dan SP2B PLU Kemudian yang kelima adalah pendapatan hibah dalam bentuk barang Nah, kalau hibah dalam bentuk barang Kita terima barangnya saja Kemudian yang di LO Nanti ada apa namanya Hibah yang masuk yang belum disesakan itu Nanti masuknya ke Sikubah 1902 Ini berkaitan dengan kebijakan akuntansi pendapatan PLU Jelas ya Jadi tadi ada pendapatan Dari di parut pihak muda ada dua Yaitu yang berasal dari alokasi APBN Yaitu yang ditrigger oleh realisasi belanja pakai SP2D tadi Kemudian PNBP yang di setelah langsung ke negara Yang berupa PNBP umum yang bukan berasal dari layanan PNBP PLU Kemudian yang ketiga memang pendapatan dari layanan PLU-nya Yang keempat pendapatan hibah tunai Yang kelima pendapatan hibah barang Terus gimana Pak ketika kita sudah tahu titik pengakuan Bagaimana cara mengukur Cara mengukurnya gimana Pertama kalau dia berasal dari Di parut pihak murni yang merupakan alokasi APBN Pengukurannya lihat nominalnya dong Ya enggak nilai nominalnya ada di SP2D B2D di parut pihak murni Kemudian kalau dia PNBP umum Berarti dilihat dari SSPP Sekarang mungkin sudah enggak ada SSPP Sekarang mungkin dokumennya adalah NTPN Ada Apa namanya nombor transaksi perlima negara Kemudian untuk yang layanan PLU Dokumennya apa Pak? Nilai pendapatnya sesuai dengan dokumen transaksi Pendapatan PLU atau yang dipersamakan Kan ada dokumennya Dokumen invoice-nya Kemudian kalau pendapatan hibah tunai Berarti dokumen penerimaan hibahnya Kemudian kalau hibah barang Berarti ada BASD Perlimaan barang atau dokumen yang dipersamakan Jadi nilainya tersetara di sana Nah itulah yang akan kita akui Sebagai nilai pendapatan PLU Nah berikutnya gini teman-teman ya Kita mengenal disini ada namanya Pendapatan PLU yang disahkan Ada pendapatan PLU yang tidak perlu disahkan Jadi ada dua kelompok ini ya Ini kalau dari sisi Perlu tidak hanya pendapatan PLU disahkan Kalau pendapatan PLU yang perlu disahkan Adalah memang pendapatan yang berasal dari layanan Kepada masyarakat Yaitu dari PPNBP Baik dia melayani ke masyarakat Maupun dia melayani ke entitas pemerintah yang lain Atau dari hasil kerjasama Atau pendapatan PLU lainnya Atau pendapatan hibah bentuk uang Ini pendapatan-pendapatan inilah pendapatan yang perlu disahkan Karena kalau ini kan langsung bisa dipakai Pendapatan yang kelompok ini bisa langsung digunakan Disahkan maksimal setiap berulang Dengan penerbitan dokumen tadi SP3B dan SP2B Oke, jadi SP3B itu diterbitkan oleh PLU-nya Nanti disahkan oleh KPPN berupa SP2B Kemudian ada pendapatan yang tidak perlu pengesahan Karena akhirnya dokumennya ada Dokumen sumber dari KPPN itu Pendapatan alfasi KPPN kan SP2D nih Sumbernya kan SP2D ini Jadi tidak perlu disahkan SP2D kan sudah merupakan dokumen pengesahan Dokumen pertanggung jawaban kan Terus pendapatan hibah bentuk barang Itu juga tidak perlu disahkan Karena memang tidak bisa Seperti pendapatan PLU disini kan ya Dan pendapatan disahkan Sehubungan dengan perhitungan akuntansi Dan transaksional pendapatan secara non-cash Dan pang PLU Ini apa maksudnya ya Pendapatan yang disahkan Sehubungan dengan perhitungan akuntansi Dan transaksional pendapatan secara non-cash Jadi ada pendapatan-pendapatan koreksi ya Nah, ini saya belum tahu maknanya apa nih Mohon maaf Jadi kan saya akan lupa ya Oke Lalu kita bagaimana cara menyajikan Pendapatan PLU Kalau dia pendapatan di parupiah murni Berarti kan hanya ada di LO Ya Lokasinya Pasti akan mengaruhnya nanti ke neraca Dokumen sumbernya SP2D kan Ya Kalau dia PBI dan Storkas Negara Ya ada di LRA Ada di LO Dokumennya dulu pakai SSBP SBIP ya Sekarang ada dokumen yang lebih Valit lebih mudah ya Paperless ya Kemudian dokumennya tadi ada NTPN ya Ada dokumen namanya BPN Bukti penerima negara Yang di dalamnya memuat NTPN Kemudian ada pendapatan BLU yang bersumpul dari masyarakat dan sebagainya Ini yang masuk ke LRA Masuk ke LO Oke, nanti di sini juga Ada dokumen yang dibersamakan Termasuk nanti kalau ada dokumen SP3B dan SP2B Lalu apalagi ada hibah bentuk uang Berarti masuk ke LRA, LAK, LO neraca Dokumennya ini ya Ada pengesahan ya Kemudian kalau hibah barang Dia hanya masuk di LO PNBP lainnya dalam pos pendapatan operasional Nah ini menarik nih Berarti pendapatan hibah bentuk barang itu Dia masuknya PNBP lainnya ya Bukan pendapatan hibah yang memisahkan Ini tadi yang maaf ya Koreksi Jadi kalau ada hibah barang Itu dianggap sebagai PNBP lainnya Bukan PNBP PLU Dan juga bukan pendapatan hibah ternyata ya Sekaligus meralat ternyataan saya sebelumnya ya Kalau ada pendapatan hibah bentuk barang Itu maksudnya PNBP lainnya dalam LO Dokumen sebenarnya BIST Kemudian kalau ada pendapatan BUSBnya transaksional Dia juga masuk ke LAK Karena ada pengesahan transaksi ya Pendapatan PLU Lalu apa lagi? Ternyata masih banyak banget ya Pendapatan PLU ini Ini ada pendapatan resikus Nah itu tentang pendapatan-pendapatan Lalu kita masuk ke beban Kalau beban pasti beriringan dengan belanja Jadi beban itu juga nanti terbagi Dalam beban yang berkaitan dengan tipa rupiah murni Maupun berkaitan dengan tipa PNBP Tapi juga ada beban-beban yang akwal murni Tidak berkaitan dengan case basisnya Itu beban persediaan Kemudian ada beban penyusutan Beban penyusutan di utang tatu-taki Itu beban akural murni Yang kita jumpai juga di akuntansi non-PLU Kemudian ada beban penyerahan barang Beban penyeraan Beban yang berasal dari Dipa PNB maupun Dipa PNBP Jadi konsepnya beban secara umum Juga sama dengan beban di non-PLU Itu ketika ada penurunan masa manfaat Ada konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Disitulah ada pengakuan beban Nah disini kita kelompokkan lagi Ada beban yang timbul karena tepiknya SP2D Dipa Rupiah murni Kemudian ada juga beban yang karena Dipa PNBP Nah bedanya apa? Kalau dia dari depan Dipa PNBP Dokumen sempurnya nanti bukan SPM SP2D Seperti yang Dipa Rupiah murni Ini transasional beban PNBP Nanti berupa pengesahan nanti Ada pengesahannya Itu karena kalau dia berkaitan dengan Relasi belanja Tapi kalau dia terjadinya beban tidak bersamaan Dan relasi belanja Kita punya bukti invoice kan Invoice yang tagian-tagian yang masuk ke BELU Maka kita nyebutnya transaksional beban BELU Kemudian ini beban persediaan Ini akral murni ya Kemudian beban penyerahan barang Berarti ada barang yang kita serahkan ke masyarakat Yang kita memang kita beli Kita dedikasikan untuk ke masyarakat Jadi maksudnya nanti belanja barang kan itu ya Oke Beban penyisian piutang dan penyisitan ini juga ada Sebagaimana transaksi di non-BLU Nah sekarang kita masuk ke beban Kita masuknya ke belanja Ada yang namanya pengesahan beban BLU Pak Pengesahan itu dilakukan maksimal 3 bulan Itu atas uang sudah dibelanjakan Uangnya dari mana ya? Dari penerimaan PNBP-nya BLU itu Dibanya di PPNBP Jadi beban yang diperoleh itu Diakui itu atas perolehan aset BLU ke KPPN Misalkan ya Atau belanja yang mengenai saldo kas sama BLU Mengenai pengeluaran-pengeluaran Belanja barang maupun belanja muda Ini beban atau belanja yang perlu disahkan Artinya memang dia sumbernya dari pendapatan BNBP BLU Tapi ada juga beban BLU yang tidak perlu disahkan Karena memang dia dari jika rupiah murni Atau penyetoran PNBP Jadi menarik ini ya Ketika tadi Satkar menerima penyetoran PNBP yang langsung kekas negara Maka sebenarnya pada saat bersamaan Dia mengakui adanya beban penyetoran PNBP Ini lucu ya Di satu isi mengakui pendapatan BLU Pendapatan PNBP lainnya Misalkan dari Denda Di penjualan dokumen lelang Dari pendapatan Pengembalian belanja tahun yang lalu Itu kan lagi pendapatan nih Tapi at the same time Nanti BLU juga melakukan Di balik Menjadi penyetoran PNBP oleh BLU kas negara Which is itu namanya beban Sehingga nanti Di LO dampaknya jadi zero Ini beban-beban akrual Atau beban karena Perhitungan akuntansi Oke Ini Penyajian beban ya Ada beban yang berkaitan dengan SP2D Atau beban berkaitan dengan SP3B Ini kalau ini dengan pengesahan Kalau ini tidak perlu pengesahan Kemudian Transasional kas yang belum dilakukan pengesahan Beban-beban karena Belanjannya belum disahkan Ataupun beban karena Penyusuhan beban Pasional BLU Oke Tadi beban berkaitan penyetoran PNBP Tadi ya Kalau dia dapat PNBP umum Yang di setoran sekas negara Kemudian beban karena Kerujakan persediaan Sebagian macamnya Ada di Non BLU juga ya Nah sekarang Kita melihat Kelompoknya seperti ini Bisa kita lihat Ini sama dengan yang Akuntansi non BLU ya Teman-teman ya Oke Ini yang belum ada disini Adalah beban penyetoran PNBP kekas negara Ini ada tambahan disitu Yang dia merupakan Korolari dari Penerimaan PNBP yang umum Ini belum ada disini Nah Bagaimana kalau kita bicara Belanjanya Tadi beban Sudah nyunggu-nyunggu belanja Berarti kita tegaskan lagi Belanja ini juga Kelompoknya ada dua ya Kelompok DIPA Rupiah Murni Dan kelompok DIPA PNBP Yang masuk DIPA Rupiah Murni Itu adalah Belanja pegawai Belanja barang Dan belanja modal Ingat Kode akunya Untuk belanja pegawai DL51 Belanja barang 52 Belanja modal 53 Ya Oke Kemudian Untuk DIPA PNBP Itu khusus pengeluarannya Buat belanja barang PLU Dan belanja modal BLU Tidak boleh Buat belanja pegawai Teorinya seperti ini ya Prakteknya Ada aja yang berbeda Menarik disana ya Oke Realisasi belanja Dari realisasi DIPA Rupiah Murni Diakui Ketika kas keluar di kas negara Pakai dokumen SP2D Ya Ingat ketika ada belanja DIPA Rupiah Murni Maka ada pengakuan pendapatan Dari alokasi APBN DLO Kan gitu nanti ya Kemudian Belanja PLU yang dari pengesahan Nah Diakui 3 bulan sekali Dokumennya SP3B atau SP2B PLU Itu tentang Belanja Sekarang Kita masuk Ke kas dan setara kas Ya Kita bagi ya Bahwa kas dan setara kas Kas ada di PLU ada macam-macam nih Kas dan PLU yang belum disahkan Ini sudah disahkan Ini setara kas Ini kas lainnya Dan kas lainnya Jadi ini Ini kayak di non-BLU Ini juga kayak di non-BLU ya Non-BLU juga ada ini Artinya kalau kita bicara kas di bendara pengeluaran PLU Itu sama dengan Kas bendara pengeluaran di non-BLU Isinya apa Pak? Isinya berasal dari Uang-uang persediaan Dari DIPA Rupiah Murni Sementara kalau kas lainnya di PLU itu apa? Berarti kayak Pajak-pajak Yang belum bersetor Ya Atau Uang Sudah dari reaksi belanja Tapi belum diterima sama beneficiary Dan kalau setara kas PLU Berarti uang itu diinvestasikan Untuk transaksi Investasi yang Less risky Yang tidak ada risikonya Yang kurang dari 3 bulan Kemudian ini Yang khusus di PLU Kas dan bank PLU yang belum disahkan Dan kas dan bank PLU Bindahnya apa? Kalau kas dan bank PLU itu Yang belum disahkan Artinya setiap uang yang diterima dari layanan PLU Sebelum ada pengesahan Maka maksudnya sebagai Kos Kas dan bank PLU yang belum disahkan Ketika nanti disahkan Dengan terbeda SP3B dan SP2B Kasnya akan direklas Dari yang belum disahkan Menjadi kas dan bank PLU Ini ada proses pengesahan Oke Jelas ya mas Sudah kan ya Jadi yang khasnya PLU cuma 2 ini Yang tiga ini ada di 6 PLU Terus bagaimana kita melakukan Pengakuan pengukuran Secara umum Kita hanya fokus Yang membedakan aja ya Yang kas dan bank PLU Yang belum disahkan sama ini ya Kita ada transaksi Ada uang masuk Bisa nilai nominal Berdasarkan dokumen penerimaan Dan menjadi kas dan PLU Ketika ada Diterbitkan SP2B PLU Jadi kita berdasarkan dokumen disini ya Ada pengesahan Kemudian ini Ada di non PLU ya Khususnya yang secara kas nih Sebenarnya secara kas nih juga Adanya mungkin di PLU ya Karena non PLU mungkin Gak boleh juga Dia melakukan investasi ya Jadi yang benar-benar Di non PLU ini Kas dan PLU Dan kas dan bank pembaharan Oke Nah Ketika bicara konteks Tah dan disahkan Dan tidak disahkan Kita berdasarkan jadi dua ini ya Kas dan setara kas Yang perlu disahkan Ya ini tadi Dari layanan PLU Dan dari Pembelian-pembelian ini ya Termasuk pembelian Instrumen-instrumen yang Jangan pendek Kalau tidak boleh disahkan Berdasarkan setara kas Kas lainnya Dan kas di bidang pengeluaran Penyajiannya gimana Untuk nilai kas dan bank PLU Ataupun yang belum disahkan Setara kas PLU Dijajikan di neraca Pada pos aset lancar Kas bank PLU Kas bank belum-belum disahkan Setara kas Maksudnya ke Kos aset lancar Tentu saja Tapi kalau kas lainnya di PLU Itu juga aset lancar Sebagai kas lainnya Dan kas di neraca pengeluaran UP Juga sebagai kas landar Tapi kasnya di kas di neraca pengeluaran Ya Jadi kas di PLU Itu bagi tiga ini ya Kas bank PLU Kas bank PLU Yang belum disahkan Dan setara kas Lanjut mas Ini mbak Tentang pengeluaran Pengeluaran untuk investasi jangka pendek Bedanya apa dengan setara kas Kalau setara kas itu Instrumen investasinya kurang dari tiga bulan Misalkan beli SBI satu bulan Atau dua atau tiga bulan Itu masuk setara kas Tapi kalau sudah lebih dari tiga bulan Misalkan dia Deposito Jatuh tewa enam bulan Deposito jatuh dua bulan Dia investasi jangka pendek Tapi kalau lebih dari dua bulan Nanti menjadi investasi jangka Panjang Ini Ini tolong diperhatikan Ini treturnya unik nih Atas transaksi pengeluaran kas Untuk perolehan Investasi jangka pendek PLU tidak melakukan proses pengajuan pengesahan Kenapa? Karena kan sudah pakai uang Yang sudah disahkan tadi Berasal di kas yang sudah disahkan Kemudian dana yang dipatasi Penggunaannya Hasil reklas dari Kas PBLU yang sudah disahkan Dan dana keluaran PLU Yang berasal dari penelitian Jadi memang sumber dana Untuk melakukan investasi Jangka pendek ini PLU ada tiga Pertama dari kas dan bank PLU yang sudah disahkan Kemudian berasal dari Dana yang dibatasi penggunaannya Yaitu Hasil reklas dari Apa namanya Dana bergulir yang belum digunakan Kemudian ada dana keluaran PLU Yang berasal dari penelitian Dan dana keluaran PLU itu Titipan dari BUN Baik Kemudian Ini PLU juga perlu melakukan reklas Dengan memo penyesuaian Dan jurnal penyesuaian Dari akun PLU Menjadi akun deposito Misalkan dia mengkonversi ke deposito Atau investasi lain Lalu kita bicara tentang Hibah Hibah itu kan ada dua Hibah tunai dan hibah barang Oke Hibah yang terkait PLU itu Ada hibah PLU dalam bentuk uang Bahan-barang Serta transaksi berhubungan dengan itu Pemilas tangan BUM Dan segala macam Kalau penerimaan PLU-nya itu Dalam bentuk Uang barang jasa ini Di luar Intertest pemerintah pusat Maka tidak wajib Untuk menyerahkan prestasi barang jasa Tidak dilakukan Jadi ini definisi dari Pendapatan hibah Kemudian Ini transaksi pengeluaran PLU Kita juga bisa melakukan Semacam Semacam hibah Semacam hibah Tapi sebenarnya Tidak boleh nyata hibah Karena kalau beban hibah Mau pendapatan hibah Nanti dicatat oleh sikubah Oke Pemendapatan hibah PLU Itu ada hibah uang Dan hibah barang Tapi kalau kita Pengeluaran hibah PLU Hanya boleh hibah barang Kan gitu ya Nah ini kan wajar Kalau hibah barang Kan kita bisa nyerahin barang Kemana saja Kemudian sebagai pengeluaran hibah Dimana gimana Pak Nanti kita lihat Di adjunal Tanda minggu depan ya Yang jelas Kalau hibah Bisa Dari sisi pendapatan Bisa Hibah uang Dan hibah Barang Tapi kalau pengeluaran hibah Hanya berupa Hibah barang Nah disini Baru kita Baru kita melihat Transaksi yang perlu Dieliminasi Ketika laporan keuangan PLU Dikonsolkan Dikonsolidasikan Dengan laporan keuangan Kementerian Lembaga Satu Pendapatan Dentalogasi APBN Yang disajikan di LO Tadi dibalik Kemudian penyetaran PNBP Yang dari rupiah murni Tadi Yang merupakan PNBP umum Dari pengembalan belanja Dari denda Dari dokumen Lelang Sebagian macam ya Kemudian ini Layanan PNBP PLU Nanti jurnanya gimana Tunggu tayangan Minggu depan Oke Gitu ya mas Sampai sini Konsep-konsep Tentang PLU Nanti kita bisa Diskusikan lebih jauh Di dalam kelas Melalui Ditel pas Nanti Nanti sih Kita bisa Bojorkan dikit Tentang agenda standar Kalau Tunggu gak sabar ya Supaya nanti Minggu depan Kita Per-dalam lagi Agenda standar Termasuk soal-soal latihan Berkaitan dengan Transaksi Demikian ya mas Berkaitan dengan Materi Pekan ini Akuntansi PLU Mudah-mudahan mencerahkan Tolong baca PMK 220 Baca PSAP 13 Supaya teman-teman Mendapatkan Pemahaman yang lebih komprehensi Gitu ya Oke Salam sehat selalu Dan sampai jumpa di kelas Semangat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh